Kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti dalam jalan sebelumnya, belum didukung siapa-siapa sesuai 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya anis. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi Ganjar, ya ada ketiga aja. Biasanya, biasanya nih ya, yang big mouth, yang mulut besar dan terlalu high confidence, itu yang misalnya terjadi. Anis maksudnya? Anis yang perlu percaya diri, Bunga Awal? Nah tadi kan saya mengatakan bahwasannya konsisten di nomor tiga. Dan Pak Anis ini juga pernah mengalami record selalu di nomor tiga. Tapi the result is, sekarang kita menghargai simulasi dari secara ilmiah, lembaga sukses, kemas antar, dan sebagainya. Mana sih yang lebih dulu menjalankan? Itu nggak apa-apa, kita menghargai sebagai sebuah kerja dunia. Tapi kita harus berikan uang. Anis luang, tak? Foresight atau ramalan itu, itu secara terdengar. Dan kemudian bagaimana Pak Anis ini, kalau penghantiannya datang ke daerah-daerah itu melihat bagaimana beliau berkunjung ke daerah-daerah, gegap gempinta masyarakat menyambutnya, itu luar biasa. Dan itulah geliung. Iya, gini loh, gegap gempinta itu kemudian diukur. Hasil ukuran gegap gempinta itu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu adalah sebuah simulasi ini. Hasilnya nomor tiga. Bagaimana nanti, Peri, perjuangan bantukan Cawapres buat Ganjar? Ya, pastinya diperhitungkan masak-masak ya. Diperhitungkan masak-masak, apakah baik buat bangsa ini atau tidak. Baik buat kebersamaan, persatuan, keberagaman dan sebagainya. Pasti dihitung masak-masak. Sama seperti waktu kita mendukung calon presiden. Nggak buru-buru. Karena kita tahu bahwa yang yang nanti akan dipimpin itu 14.700 pulau, 280 juta manusia dan sebagainya. Nggak boleh buru-buru. Tapi sebetulnya siapapun Cawapresnya, ngaruh nggak sih buat Ganjar? Atau sudah pede sekali Ganjar mau dipasangkan dengan siapa saja menang? Pasti punya pengaruh. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti dalam jalan sebelumnya, belum didukung siapa-siapa saja di 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya anis. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi Ganjar, ya ada ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa. Gimana tuh Mas Solit? Itu yang kemudian tadi... Disentil tuh sama Mas Adian. Bukan, bukan disentil. Kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Ayo Mas Solit. Sebentar loh, sebentar loh. Ini sarkastik tidak sih konsisten di urutan ketiga. Dan tadi itu foto anis merenung sambil baca buku. Coba ditangkapi dulu Mas Solit. Mas Solit tangkapi dulu. Baca buku aja lah gitu loh. Jadi begini Pak Adian, biasanya, biasanya nih ya. Yang big mouth, yang bermulut besar dan terlalu high confidence, terlalu percaya diri. Itu bisa terjatuh. Anis maksudnya? Anis yang pernah percaya diri belum awal. Tadi saya mengatakan bahwasannya konsisten di nomor tiga. Dan Pak Anis ini juga pernah mengalami record selalu di nomor tiga. Tapi the result is, he is the winner. Dia adalah seorang pemutang. Jadi... Bicara hari ini, bahwa hari ini betul dia konsisten nomor tiga. Gini Pak Adian, Pak Adian. Oke, apa-apa? Itu namanya underdog mentality. Jadi ketika kita once, ketika momentum dari rakyat itu akan diberikan, itu akan ada waktunya kita akan tampilkan yang terbaik. Sekarang kita menghargai simulasi dari secara ilmiah, lembaga sofrist, rumah kanta, dan sebagainya. Itu gak apa-apa, kita hargai sebagai sebuah kinerja. Anis, Prabowo, atau Gajar. Tapi kita harus berikan ruang, foresight atau ramalan itu, itu secara akademik. Dan kemudian bagaimana Pak Anis ini, kalau Bang Adian ya, datang ke daerah-daerah, ikut melihat bagaimana beliau berkunjung ke daerah-daerah. Gagap gempinta, masyarakat menyambutnya, itu luar biasa. Dan itu adalah the real focus. Iya, gini loh, gegap gempinta itu kemudian diukur. Hasil ukuran gegap gempinta itu. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu adalah sebuah simulasi ini. Hasilnya, nomor tiga. Anis itu. Gak apa-apa, itu kita masukkan. Ya, gak apa-apa, yang mau diapain? Anis itu lebih dulu mencalonkan diri. Harusnya dengan start lebih awal, harusnya dia memimpin. Itulah logika keumumannya. Benarkah logikanya seperti itu, Mas Santa? Iya, tapi begini, pemilu kita kan masih sembilan bulan, ya? Ada waktu bagi Anis, termasuk Mas Ganjar dan Prabowo, dan memang urutannya demikian, betul. Tapi menurut saya tetap kompetitif, harus tetap berhati-hati, potensi kemenangan memang ada perubahan. Artinya apa? Anis pernah menyalip Prabowo ketika setelah deklarasi. Tetapi kemudian imbas dari U20, sempat Prabowo menyalip posisi Ganjar. Nah, sekarang Ganjar sedang deklarasi. Bisa jadi, dia akan naik lagi. Nah, ini ada dinamika maksud saya dari sisi. Tergantung momentumnya ini? Nah, momentum. Tapi tetap banyak parabel nanti. Parabel cawapres bagaimana, Mas Santa? Sebagai penentu? Cawapres dengan posisi capres-capres yang relatif kompetitif. Beda dengan Pak Jokowi yang sudah tinggi sendiri ya. Maka parabel cawapres menjadi penting. Parabel cawapres di perode di mana tidak ada incumbent, diperlukan. Jadi jangan keliru mencari cawapres juga. Cawapres bisa jadi belum tentu menambah, betul. Tapi juga dia bisa mendegradasi, bisa. Kalau ada ketidaksetujuan orang kepada cawapres, salah mengambil cawapres, tidak setuju, orang kecewa bisa keser. Belum tentu mendapat basis lawan, misalnya Ganjar mencari wakil, atau perahu mencari wakil, kalau bisa, bisa memecah basis lawannya. Tapi belum tentu dia bisa mengambil basis lawan, tapi basis Mas Sadiat belum tentu juga setuju tingkat akseptabilitasnya. Jadi kalau kita bicara-bicara koalisi, bicara cawapres, kita bagi tiga sekarang. Koalisi perubahannya ada tiga ya. Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Kemudian PDI Perjuangan dengan P3. Katakan kita bagi tiga aja dari sembilan partai itu. Pak Prabowo didukung oleh Gerindra, oleh PKB yang sudah ada. Nah, Mas Fifa dan Bang Joli bagi dua lah. Golkar ke Pak Prabowo misalnya, kemudian Mas Fifa perginya nanti ke Ganjar. Berarti ada dua cawapres masing-masing yang akan bertarung. Isu kita setelah ini akan bergeser ke fase cawapres. Ganjar, PAN membawa nama Erick Thohir sudah bulat. Kemudian P3 membawa aspirasi San Giauno. Jadi ada dua cawapres primadona nanti dugaan saya yang berada di Ganjar yang akan ditimbang-timbang. Dua-duanya punya elektabilitas yang membunuhi. Keduanya punya kekuatan logistik. Keduanya punya kedekatan Pak Jokowi. Apalagi Erick Thohir ya, mantan ketua TKN. Keduanya juga saya kira punya basis kedekatan yang bisa dikatakan membawa potensi boarding pass. PAN dan P3. Begitu juga dengan Cak Imin dan Pak Erlangga. Kalau bersama Pak Prabowo. Nah Pak Erlangga dan Cak Imin membawa partai masing-masing. Jadi Pak Anies juga gitu. Lebih awal perdebatannya yaitu Nasdem lebih ke Kofifa kalau saya baca. Kemudian kita tidak tahu perkembangan terakhir. AHI, aspirasinya Partai Demokrat. Jadi ada dua cawapres primadona. Kalau petanya jadi tiga poros. Tergantung nanti Bang Agian dan partainya bersama Mas Ganjar akan milih Erick Thohir atau Sandi. Atau ada nama yang ketiga. Nanti Prabowo kalau jadi ada pengumuman habis ini. Apakah Erlangga atau Cak Imin atau nama yang lainnya. Tidak ada. Ternyata dari KEB hari ini belum mengumumkan. Siapa? Tidak ada nama. Capres-Cawapres dan katanya KEB masih akan lanjut. Itu kalau sembilan partai parlemen dibagi rata ya. Saya tanya dulu ya ke Mas Viva. Karena tadi Mas Hanta mengatakan ada dua cawapres primadona yang mungkin akan diusung untuk mendapingi Ganjar. Dari PAN mengusung. Kalau PAN bergabung ya. Kalau PAN nanti bergabung ke PDIP akan mengusung Ganjar sebagai capres. Cawapresnya Erick Thohir. Itukah nama yang akan diusung oleh PAN? Mas Viva? Mas Erick Thohir bagi Partai Hamarat Nasional ini bukan orang lain. Sudah seperti kader sendiri. Jadi Mas Erick Thohir itu dekat dengan PAN. Caranya biru. Dan beberapa kegiatan Partai Hamarat Nasional. Mas Erick Thohir juga sering hadir dan terlibat aktif. Jadi nanti keputusan yang akan diserahkan kepada Ketua Umum. Menurut ini biasa untuk menentukan. Intinya Mbak Ibu. Biar dalam komposisi capres-cawapres itu. Harus membawa nilai elektronal. Terutama untuk cawapresnya. Nilai elektronal yang berbasis pada nilai global. Dan basis-basis sosial lain. Yang itu merupakan cerminan dari undecided voters. Yang belum masuk di survei. Nah ini juga penting sebenarnya. Karena beberapa survei selalu menisahkan undecided voters. Yang belum terdeteksi nanti pilihan politiknya dalam survei itu mau kemana. Nah potensi undecided voters itu ada pada calon rakyat presiden yang harus membawa nilai elektronal. Mas Erick Thohir saya rasa punya kompetensi untuk itu dan punya potensi untuk itu. Jadi nanti tergantung pada potensi politiknya bagaimana selanjutnya ke depan. Tapi saya rasa dengan posisi yang setarang, posisi sekarang. Maka cawapres itu menjadi bagian penting dalam proses pemainan di Bupres 2020. Cawapres menjadi bagian penting ya. Karena itu Mas Doli tampaknya ini kan kalau kita menyebut nama cawapres itu sudah jelas ada tiga. Tidak ada nama Pak Erlangga di situ. Nah pertanyaan saya apakah Pak Erlangga akan realistis kemudian akan bertarung di wilayah perlindungan cawapres? Apakah itu cawapresnya Ganjar? Apakah itu cawapresnya Prabowo? Ini kan per hari ini kita belum tahu. Saya mengatakan bahwa situasi ini masih sangat dinamis. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tidak menentu kemungkinan akan melahir 4 poros saja. 4 poros? Bisa saja. Ya kan pulangnya masih ada sebenarnya. Bagus juga. Gitu ya. Dan tadi, dan saya kira kalau 4 poros, 5 poros misalnya atau lebih dari 3, makin banyak poros, ini kan baik buat demokrasi kita. Masyarakat diberi pilihan yang lebih banyak begitu ya. Nah jadi sebetulnya nanti ini akan sangat ditentukan. Sebelum kita sampai ke momentum, itu nanti akan bicara banyak variable. Dan ini bisa saja berubah. Satu, misalnya nanti soal sebelum bicara tentang variable wapres yang juga menentukan, itu variable komposisi, konstelasi koalisinya seperti apa. Ini kan orang banyak memprediksi berubah nih. Ada tadi yang memprediksi misalnya koalisi Indonesia bersatu buba, ternyata enggak. Tuh malam ini kan, jalan terus gitu loh. Kemudian nanti ada isu kemudian membangun koalisi besar. Koalisi besar ini bisa saja. Kemungkinan juga dua kan, antara koalisi Indonesia bersatu dengan koalisi Indonesia Raya. Atau juga bersama dengan PDIP gitu. Atau kemudian nanti tadi ada lagi koalisi kebangsaan misalnya, antara KIB minus apa gitu, dengan koalisi minus apa, enggak tahu kita ya gitu. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi sebelum kita sampai ke momentum itu, banyak variable yang pasti bisa, mungkin bisa harus dihitung sebagai kemungkinan yang terjadi. Nah buat Golkar, tentu pertama yang paling kita prioritaskan adalah kita ingin menunjukkan bahwa ketika platformnya adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, kita bisa ketemu dengan semua, bisa bicara dengan semua. Oke, bye.